Pengembangan usaha rumahan di era saat ini sangatlah menjanjikan seperti halnya produk rumahan bakpia Sami Oke milik Eko yang mampu memproduksi ratusan bakpia setiap harinya. Usaha rumahan ini juga mampu menghasilkan omset belasan juta rupiah dalam satu bulan. Inilah home industri yang sudah berdiri sejak tahun 2000, tepatnya di Desa Sendang, Kejamatan Wali Telon Selatan, Kabupaten Temanggung. Tanpa mempekerjakan karyawan, home industri ini mampu memproduksi hingga ratusan biji bakpia setiap harinya. Tak hanya memproduksi satu varian rasa bakpia saja, namun home industri tersebut juga memiliki tiga varian rasa bakpia yang berbeda. Salah satunya kacang hijau, yang paling banyak diminati oleh sebagian masyarakat. Cukup mudah menemukan bakpia ini karena didistribusikan ke warung-warung terdekat, atau bisa juga memesan langsung di pabriknya. Harga yang ditawarkan pun cukup murah, yakni dibanderol dengan harga mulai dari 1.200 rupiah per bijinya. Pembeli juga dapat merasakan sensasi bakpia lezat dan juga kurih, karena bakpia ini dibuat dengan bahan-bahan berkualitas dan tanpa menggunakan bahan pengawet. Mulai produksi tahun 2000. Disetorkan kemana saja bakpia itu, Pak? Disetorkan ke pasar, pasar-pasar sama tuku-tuku, temanggung sama keranggaan. Itu diambil distributor atau langsung? Saya yang ngirim, saya yang menyetorkan ke pasar. Terus dijual sama, itu lo istilahnya apa? Pengepul makanan. Apa kendalanya saat memproduksi bakpia ini? Kendalanya apa ya? Kendalanya... Biasanya kalau dalam produksi itu bahan baku yang kurang bagus, kalau kendala dalam produksi itu. Bahan apa saja yang diperlukan saat membuat bakpia? Bahan-bahan yang diperlukan itu tepung terigu, terus gula, kacang hijau, sama minyak. Usaha industri rumahan atau home industri tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus. Tentu dalam home industri ini khususnya, dalam pembuatan bakpia juga memiliki beberapa kendala. Di antaranya, yaitu bahan bakpia yang tidak mengembang dan juga beberapa bahan bakpia yang sulit ditemukan. Tim Liputan, Temagung TV Terima kasih.